oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi disini dengan saya teman teman ya pak isan di channel ihsan petani muda dan juga channel ihsan tani tentunya teman teman semoga untuk kabar teman teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya dan mudah mudahan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam sari diski tentunya dan mudah mudahan diberi riski yang banyak dan berkah teman teman amin oke teman teman ya disini sedang berada di lahan bang isan yang dimana untuk di lahan ini bayisan budidaya bunga kol PM 3000 yang kita modal tumpah sari dengan cabai tangguh F1 ya itu untuk tepat tanggal 30 Juni sekarang ya untuk usia bunga kolnya sekarang tepat 27 HST dan untuk cabainya kemarin salah sebut maaf teman teman jadi selang satu minggu ya 27 yang untuk CMK nya itu usianya sekarang 19 HST kemarin salah sebut teman teman 27 bunga kol 19 HST cabainya Alhamdulillah pertumbuhannya dari bunga kol dan juga cabainya mantep yang memang di lahan ini kita modal tumpah sari kemarin dahulu bunga kol yang lahan yang sebelah ini yang separuh yang 3 beda yang sisa dari sini yang sana ini sudah bahasanya tanami cabainya itu ya nah senatnya nanti kita pupuk sekalian nanti selang 2 harian kita tanami bunga kolnya jadi yang ini bunga kol terlebih dahulu yang itu cabainya terlebih dahulu buat perbandingan karena tersebut untuk bahasan sendiri baru pernah modal tumpah sari seperti ini kita sambil belajar teman teman untuk teknis budidaya bunga kol tumpah sari tapi Alhamdulillah untuk di saat ini pertumbuhannya normal dan bagus banget jadi untuk di kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan pemupukan yang kedua pada tanaman cabainya dan pemupukan yang ketiga pada tanaman bunga kol nah ini yang perlu bahasanya sampaikan dari awal yaitu adalah jadi untuk pemupukan bunga kol ini pupuknya pupuk bunga kolnya itu mengikuti cabai teman teman karena kalau kita mengikuti apa namanya bunga kolnya nanti cabainya tidak mampu atau kelebihan dosis ataupun kalau mau dipupuk sendiri-sendiri bisa misal ditakar bunga kolnya sendiri cabainya sendiri tapi terlalu ribet teman teman terlalu lama jadi nanti kemarin bahasan inisiatif kita apa namanya kita lakukan pemupukan barang cuman ya itu bunga kolnya mengikuti pemupukan dosisnya maksudnya mengikuti tanaman cabainya ya seperti itu jadi kalau mau dipisah boleh kalau mau disamakan juga boleh nah alhamdulillah hasilnya pun bagus teman teman ya walaupun kita mengikuti pupuk cabainya langsung kita takar disini seperti ada biasa ada bamingun yang membantu bagian bagian setiap hari tentunya untuk yang pertama kita pakai NPK posca plus itu dikasih kemarin 250 gram pemupukan pertama cabai yang kedua ini dikasih sekitar 300 gram kurang lebih teman teman karena ini kira-kira cuma biasanya sudah di takar kalau takar seperti itu sekitar 300 sampai 350 gram per jerikan kosor ini atau 25 liter kalau mau lebih tepat ditakar juga tidak apa-apa itu juga lebih tepat dan bagus 350 gram per 25 liter air nah ini pupuk pelengkap itu yang paling penting yaitu adalah KNO 3 merah dengan kandungan 15 nitrogen dari nitratnya ada kaliumnya sekitar 13 kalau tidak salah teman teman itu dikasih 5 pemingut 5 sendok makan per tanki per tanki per jerikan kocor ini kemarin untuk pemupuan pertama kita kasih 3 sendok makan per jerikan kocor ini dinaikkan 5 sendok makan per jerikan kocor kita pakai NPK nya pun ska plus dengan kandungan 15 nitrogen phosphor 15 kalium 15 memang kandungan yang imbang terus untuk ada kandungan zinc dan juga sulfur nya sekitar 9% nah ini diaduk diaduk dilarutkan nanti dilakukan pemupukan untuk dosis nah ini untuk dosis kita nanti sabenya dosisnya 80 mili untuk bunga kolnya kita tambahkan jadi triknya itu adalah kita tambahkan per pohonnya teman-teman jadi bukan untuk pupuknya jadi per pohonnya yang berbeda nanti misalkan itu nanti sabenya 80 mili untuk bunga kolnya dikasih 100 mili intinya bedanya adalah di dosis per pohonnya bukan dosis di kandungan pupuknya kandungan pupuknya sama dengan kandungannya sama nanti kita kocor barang cuman kita bedakan per pohonnya nah ini memang agak lama nanti kita larutkan baru kita kocorkan ke tanaman cabai dan juga bunga kolnya alhamdulillah pertubuhan bagus karena memang di daerah pesan ini berapa hari tiga empat kemarin sore juga turun hujan jadi sudah empat hari alhamdulillah turun hujan kemarin sudah dilakukan persiapan yang perlotaan fungisida dan nutrisi dan pencegahan tentunya insya Allah nanti kita pupuk selan beberapa hari kita update lagi tanamnya sudah mantap teman-teman ini sambil nunggu bamingun semoga lama nanti kita siap kita lanjutkan untuk dasis per pohonnya untuk dosis per pohon teman-teman ini biasanya katakan sekali lagi jadi kita memang usianya berbeda jadi kita mainnya di dosis per pohon untuk takaran pupuknya sama perdrigannya ini tadi sudah ditakarkan jadi kita bedakan memang per pohonnya jadi untuk cabainya dikasih kira-kira sekitar 80 mili nah untuk bunga kolnya itu sendiri dikasih sekitar 100 mili per pohon ya jadi iya langsung kita bedakan di dosisnya teman-teman nah kebetulan ini kita juga tidak pakai plastik mulsa harus yang ekstra adalah penyiangan gulmanya teman-teman nah ini sudah kita lakukan kemarin penyiangan gulmanya juga sudah update sudah update semua tayang di cabai tangguh F1 tumbang sari bunga kol PM3000 disitu sudah ada semua teman-teman jadi untuk dosis per pohonnya untuk pemupuan yang kedua pada tanaman cabai sekitar 80 mili per pohon untuk bunga kolnya dikasih sekitar 100 mili per pohon untuk di pemupukan yang ketiga pada tanaman bunga kol yang kedua pada tanaman cabai tangguhnya ya ini seperti itu oke mungkin itu yang bisa Baisan sampaikan mungkin ini ada salah ucap jadi untuk KNO 3 merah kandungannya tadi 15 15 nitrogen dari nitratnya kaliumnya 15 tadi Baisan sebut 13 maaf ya jika ada yang kurang jelas ataupun kurang faham dari penjelasan Baisan bisa ditanyakan di kolom komentar dan tentunya jangan lupa supportnya dengan tekan tombol like subscribe juga share ke media selalu teman-teman semua agar nanti channel Isan Petani mudah semakin berkembang tentunya dan bisa memberikan edukasi di dunia pertanian teman-teman bagi yang sudah subscribe Baisan akan selalu diberi kelancaran dalam beraktifitas dalam mencari rezeki tentunya dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berakah teman-teman amin oke cukup sekian dari Baisan salam padahal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh